Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys jumpa lagi bersama kami di Marola channel apa-apa semuanya semoga sehat selalu punya umur dan diberikan sekian banyak sampai tujuh turunan Amin dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini guys wah 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 Markona ngamuk wartawan diancam dan kakek Pina pun dimaki-maki akibat kakek Pina bongkar habis yang sebenarnya yang terjadi terhadap meninggalnya Pina guys di video kali ini menunjukkan betapa takutnya markona kakaknya al-mahrum Pina ketika kakeknya diwawancarai oleh salah satu jurnalis terkait kasus Pina sampai-sampai markona marah-marah dan bentak-bentak kakeknya jika jangan asal bicara terhadap wartawan katanya dan disitu dia juga mengakui kalau dirinya tengah menjalani ibadah umroh nah berarti markona marah-marah tengah menjalani ibadah umroh di Mekah itu guys sampai-sampai jurnalis cantik ini malah dimarahin sama markona dan juga dimaksud juga ya waduh takut banget ya markona ada apa dibalik semua ini ya Oke setempat lama-lama lagi di depan gurunya Amri Raskat let's go keserupan lagi keserupan lagi keserupan lagi itu enggak aduh waduh Halo teh ah Halo selamat siang mbak Iya siang deh dari Nusantara ini mbak dari media mana ya Nusantara TV teh Nusantara TV Oh Nusantara TV iya wawancara kakek terkait apa ya mbak ini kita hanya mau klarifikasi aja kalau saya kan bukannya melarang ya ya bukan melarang itu kebetulan saya juga kan disini lagi menjalankan pada umroh jadi ini markona lebih banyak juga kan memang semua wartawan itu semua media gitu kan kalau menanyakan informasi itu kan saya karena memang lebih baiknya kan dari satu pintu ya mbak ya kalau dari banyak pintu itu kan saya takutnya nanti bermasalah juga gitu kebetulan saya lagi ada disini jadi lebih baik saya sarankan mbak dan semuanya ke lawyer saja mbak karena kami takut nanti ada kesalahan gitu loh mbak terus juga kan kalau kakek sama nenek kan sudah berumur kemungkinan kemungkinan mereka sudah lupa sebuahnya saya yang muda aja kan kadang suka lupa gitu kan yang sudah kejadian 8 tahun itu jadi kalau dari tetek sendiri ada tanggapan gak teh soal yang sedang peninjauan kembali kemarin ada tanggapan gak teh kalau dari tetek sendiri ada kait bukti-bukti yang baru sekarang muncul kayak SMS atau WA gitu lah kan itu saya pastikan saya dan keluarga tidak tahu menau dari awal jadi saya dan keluarga itu dari awal hanya mendengarkan cerita dari tim Parudiana saat itu bahwa jalur ceritanya seperti ini ada bukti CCTV ada bukti chat-chat dan SMS itu saya tidak pernah tahu saya hanya diberitahu bahwa ada komunikasi diantara mereka saat itu tapi tidak pernah dipunjukkan chat yang aslinya gak pernah dikasih lihat ke tetek juga ya ke keluarga juga ya tidak pernah, tidak pernah tahu makanya sekarang malah justru saya paling tahu bahwa isinya seperti itu mbak makanya saya sedikitnya, makanya kan dari awal saya sedikitnya apa ya, meminta Parudiana karena memang dari awal itu tidak ada komunikasi saya dengan Parudiana itu saya juga gak tahu sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya itu seperti apa itu kan gak tahu terkait mereka semua sekarang dikatakan salah tanggap itu keluarga saya tidak tahu menau, mbak logikanya gini, kalau keluarga saya tahu bahwa ini semua salah tanggap, buat apa saya buka lagi kasus ini mbak iya iya terus harusnya mereka ini berterima kasih sama saya dan keluarga saya, karena saya dan keluarga saya mau speak up seperti itu sih mbak, karena saya capek, saya capek, saya lelah, saya setiap kemana-mana pun saya, orang lihat saya sinis gitu kan iya padahal penyataannya memang saya tidak tahu menenuh dari awal terjadi, yang dari mereka, mereka ditangkap, saya tidak tahu menau berarti kan intinya harapan teteh sama keluarga, intinya adalah mengetahui yang sebenar-benarnya gitu kan yang terjadi sama alam abu, begitu ya daya iya makanya kan sekarang saya kaget, itu dengan hasil konstrasi hape yang, dengan konstrasi hape yang sekarang sudah menelihkan gitu iya karena namanya dari awal itu saya tidak pernah tahu, misalnya hape-nya adik saya itu seperti apa saya tidak pernah tahu, tidak pernah diperlihatkan lah saya belum percaya-nya secepat itu, terus ya namanya juga pelanggan memang dia melakukan pembunuhan kemarin melakukan pembunuhan, tapi kok pagi-pagi harinya, besoknya istilahnya kok datang ke tempat itu lagi, jadi agak kejanggalan tuh rata-rata kalau udah melakukan begitu ya berkabur lah iya betul kaya, betul banget itu kaya sempat disampaikan gak ke pihak polisian yang nangkep gitu iya kenapa tuh mbak? enggak iya abisnya kurang bapak, kurang paham sih cuma tuh dipikir sama kita tuh ya agak janggal sedikit ya janggalnya tuh kok cepet banget nangkepnya tuh itu kan semua berawal dari kesurupan waktu itu dari keluarga sendiri memang melihat langsung pas linda kesurupan itu atau gimana tuh? ngelihat, ngelihat langsung oh memang ngelihat langsung ya pas linda kesurupan itu memang ada mbah juga siapa aja mbah waktu itu disitu yang ngelihat langsung yang ngelihat itu Mariana sama bapaknya pertama itu pertama kesurupan nah itu yang awal-awal kesurupan itu bapak juga sebagai kakaknya itu yakin kena yakinnya apa? suaranya persis segala-gala ngomongannya itu persis nggak ada perbedaan tuh tapi kalau yang kesini ya kesurupan lagi kesurupan lagi itu itu nggak percaya agak aneh ya bisa kesurupan berkali-kali gitu maksudnya ya? iya 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 nanti nanti soal apa lagi apa? nggak nggak apa-apa orang nggak nggak apa-apa itu tem Mariana ya? iya iya ini kan sebenarnya kita ingin konfirmasi aja ya maksudnya ibaratnya tidak berat sebelah lah gitu kan pasti kita juga ingin dengar dari dari posisi korban sendiri kan dari korban-korban dengan adanya persidangan ini kalau misalnya nih mbah kalau misalnya ternyata terungkap fakta baru itu bahwa sebenarnya memang kecelakaan tunggal nah itu dari pihak keluarga gimana? apakah tetap meyakini ini pembunuhan karena kesurupan tadi ya? atau akhirnya menerima fakta yang baru ini? kalau saya sih sudah terjadi seperti ini ya iya asra aja lah maunya gimana dari pihak hukum pihak bapak maaf percaya aja soalnya apa dari awal tuh bahwa ngomong kecelakaan tunggal ya pihak keluarga mah disini ya percaya aja percaya begitu makanya begitu bawa langsung dimandiin segala apa baju rambut tapi tuh bisa buang ke laut karena kita percaya tapi tuh setelahnya beberapa hari ada yang kesurupan nah itu baru kagetnya disitu terus memang dari awal tuh percaya bahwa kecelakaan tunggal cuma saya curiganya tuh harika curiganya tuh kok badannya tuh rusak HP masih utuh kalau memang kecelakaan tunggal dibawa jemping atau gimana kan kecil dan tidaknya motor tuh rusak lah pecah itu masih butuh motor itu sedikit kecerjaan disitu tapi semakin kesini semakin kesini kan ya namanya juga hukum ya pengacara kan macam-macam jadi pihak keluarga sih ya pasrah aja lah soalnya apa soalnya cucu saya udah meninggal gak mungkin akan kembali hidup lagi jadi gimana baiknya polisi aja lah pasrah yang nanganin pengacara makanya ada apa cuma ini aja bapak nih yang dirimah ade nih ya isiatif saya sendiri lah itu sebetulnya sih disuruh ke pengacara karena ada yang tanggung jawab itu tapi saya yakin ya saya gak apa-apa lah karena saya ngomong apa adanya sih ya betul-betul enggak kenapa dari karena gini macam-macam enggak apa-apa keraja karena kan pasti terutama ini dari sisi keluarga korban sebenarnya ingin mencari kebenaran kan sebenarnya sebenarnya apa sih yang terjadi di 2016 itu kan ketika terjadi di saksipun gak ada yang ternyik muncul kenapa sekarang ternyik muncul apa ma wisi ma wisi ma wisi ma wisi iya 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 aduh wisi ma ternyik ternyik masalahnya takut salah bicara nantinya kebawa-bawa atau dipanggil atau gimana orang-orang yang memunculkan keluarga sini dengan keluarga sini keluarga korban di akhirnya cuma mau jadi kebenaran ya ini gijin-gijin tuh banyak menyalakan saya keluarga sekarang tuh padahal kan orang yang dicangkep kan kita nggak tahu itu urusannya polisi bukan disuruh sama saya bukan diberitah sama saya bukan itu urusan polisi kalau saya sih pasrah aja gimana baiknya polisi aja adiknya sih mau cari titik terangnya cuma kan wajar lah kita sebagai pihak korban ya pengen minta keadilan kan betul bersama saya cucu saya meninggal nggak ada ujung pangkalnya betul nggak ada ujung kepastiannya betul betul oke jadi ya guys Ungkapan dari Seorang kakek Al-Mahrum Bina Yang Menyayangkan cucunya meninggal Yang katanya saat ini belum jelas Kita benar-benar Kena kecelakaan atau benar-benar Dibunuh oleh seseorang Dan mereka pun Termasuk kakek ini Masih belum percaya 100% Sepertinya Jadi kita berharap Semoga kasus ini cepat selesai Dan para terpidana Juga segera dibebaskan Dan semoga para pelaku-pelaku Segera ditangkap dan diadili Dengan seberat-beratnya Oke guys, itu dia resti hari ini Dan bagi yang ingin berkomentar Silahkan disampaikan di kolom komentar Dan sampai jumpa lagi di video-video Terima kasih Terima kasih